Intro Drama antara Kylian Mbappé dengan klubnya Paris Saint-Germain Sampai saat ini masih terus berlanjut Setelah menolak perpanjangan kontrak baru bersama dengan PSG Pemain tim Nas Prancis itu Kini dikabarkan telah diasingkan ke tim pelapis Les Parisiennes Namun siapa sangka Selain Mbappé ternyata ada banyak pemain PSG lainnya Yang juga diasingkan ke Love Paris Saint-Germain Secara sederhana Love PSG merupakan istilah bahasa Prancis Untuk menggambarkan sekelompok pemain yang tak lagi masuk ke rencana klub Mereka biasanya berlatih terpisah sambil menunggu kepastian Apakah akan dilepas atau kembali masuk ke tim utama Tercatat 15 pemain yang masuk daftar Love PSG Termasuk beberapa pemain top yang memiliki gelar bergensi di dunia sepak bola Selain Mbappé, The Athletic mencatat Ada dua nama lain yang berstatus juara piala dunia yang diasingkan PSG Yaitu Julian Drexler dan Leandro Paredes Pemain tim Nas Jerman dan Argentina itu Bahkan sudah diasingkan PSG sejak musim lalu Julian Drexler dipinjamkan ke Benfica Namun ia gagal bersinar karena cedera Sementara Paredes juga gagal meyakinkan Juventus untuk mempermanenkan statusnya Keduanya masih terikat kontrak hingga tahun depan Ada juga pemain-pemain seperti Abdudiallo Yang merupakan juara piala Afrika 2021 bersama dengan Senegal Selain itu, ada juga Georgina Wijnaldum yang pernah memenangi Liga Champions pada 2019 Keduanya juga dipinjamkan ke klub lain di musim lalu Yaitu RB Leipzig dan AS Roma Sementara itu, sembilan nama lainnya merupakan pemain jebolan Akademi PSG yang sudah lewat umur Akademi Namun dinilai tak cukup bagus masuk tim utama saat ini Mereka adalah Timothy Pembele, J.D. Gasama, Montanabi Bodiang, Matias Randriamami, Nehemia Fernandez-Felis, Kenny Negera, Vimoemuntu Wamunggu, Edward Mikut, dan Colin Dagba Satu pemain terakhir yang ada di love PSG adalah Arnaud Tenas Ia merupakan keeper anjar di musim panas ini Dan masuk ke dalam kelompok ini hanya karena ia baru resmi direkrut oleh klub Setelah tim asuan Luis Enrique berangkat tur pramusim ke Asia Oleh karenanya, ia tidak ikut serta dibawa Setelah menjalani tur pramusim, PSG kembali ke pusat latihan pada Senin 7 Agustus 2023 Sementara itu, setelah tidak dibawa dalam tur pramusim di Jepang dan Korea Selatan Mbappe juga tidak terlihat dalam latihan bersama dengan tim utama PSG Ataupun kelompok pemain yang bisa diturunkan di pertandingan Mbappe sebenarnya punya opsi untuk memperpanjang masa baktinya satu tahun lagi Akan tetapi, tidak diaktifkan oleh sang pemain Ia menolak untuk memperpanjang kontrak Yang berarti ia bisa pergi dari PSG secara cuma-cuma pada musim panas 2024 Di sisi lain, PSG tak mau kehilangan bintangnya itu secara gratis PSG yang berusaha menjual Mbappe pada musim panas ini Sempat memberi lampau hijau kepada Al Hilal untuk negosiasi dengan pemainnya itu Namun, Mbappe justru menolak bertemu dengan perwakilan klub Arab Saudi tersebut Untuk mengantisipasi kepergian Mbappe PSG kini telah meresmikan striker baru mereka yaitu Gonzalo Ramos Ramos ditebus dengan harga total 80 juta euro Atau setara dengan 1,3 triliun rupiah Namun, dengan pertimbangan regulasi finansial fair play PSG akan meminjam Ramos lebih dulu di musim ini Dan akan mempermanenkan sang pemain pada musim depan Gonzalo Ramos sendiri merupakan salah satu properti panas di bursa transfer Ia digadang-gadang akan meneruskan pengaruh besar Cristiano Ronaldo di tim Nas Portugal Tanda-tanda itu sudah tampak di Piala Dunia 2022 lalu Ramos ibarat merebut sorot lampu dari CR7 dengan posisinya sebagai penyerang Saat menghadapi Swiss di fase 16 besar Ramos dipilih sebagai starter untuk menggeser posisi Ronaldo oleh pelatih Portugal kala itu Fernando Santos Efeknya dahsyat karena ia berhasil mencatatkan hat-trick untuk memenangkan Portugal 6-1 Dan melaju ke perempat final Bersama dengan Benfica musim lalu Penyerang berpostur 185 cm itu Berhasil mencetak 27 gol dan 12 asis dari 47 pertandingan lintas kompetisi Angka tersebut sepertinya meyakinkan bagi PSG sebagai ancang-ancang kehilangan Kilian Mbappé Terima kasih telah menonton!